Pendekar Lembah Naga, Jilip 71 Melihat hal ini, Tia Bun Ho dan Yapin Hang terkejut Mereka datang untuk menyelidiki Lembah Naga, sesuai dengan perintah dari Pangeran Hang Cih Akan tetapi kini mereka sudah ketawan Menghadapi Sin Leong seorang saja sudah cukup berat, apalagi kalau muncul puluhan orang penjaga Mereka tidak takut, akan tetapi maklum pula bahwa tidak mungkin mereka berdua saja harus melawan ribuan pasukan yang berada di daerah itu Maka Tia Bun Ho mengeluarkan suara melengking nyaring yang menjadi isyarat bagi istrinya untuk melarikan diri Suara lengkingan dahsyat itu amat luar biasa, mengandung tenaga hikang kuat sehingga beberapa orang pengawal terguling roboh Melihat kedua orang itu melarikan diri, Sin Leong tidak mengejar dan membiarkan pasukan pengawal mengejar mereka Yakin bahwa tak mungkin pasukan pengawal itu akan mampu menyusul suami istri pendekar yang sakti itu Sementara itu, He Leongong Fang Teg yang juga tahu akan kelihayan suami istri itu sehingga merasa jerik untuk pergi mengejar sendirian saja Lantas tersenyum kepada Sin Leongong dan menjura sambil berkata, suaranya ramah Senang sekali dapat bertemu dan bekerja sama dengan Tai Hiap Sin Leongong tidak menjadi bangga dan senang mendengar disebut Tai Hiap itu Yang dia tahu dilakukan oleh kakek ini untuk menghormatinya karena kakek ini tentu sudah tahu bahwa dia dianggap adik angkat atau bahkan keluarga pangeran Dia tidak tahu bahwa memang kakek ini merasa kagum bukan main melihat dia mampu menandingi pengeroyokan dua orang suami istri yang terkenal sebagai pendekar-pendekar terbesar di masa itu Tanpa menjawab, Sin Leongong hanya mengangguk kemudian memutar tubuhnya dan pergi dari situ untuk kembali ke kamarnya di istana lembah naga Bicu telah menyambutnya Darah ini tidak mau makan malam sebelum Sin Leongong pulang dan begitu kekasihnya datang Dia menyambut dengan teguran Sin Leong, kemana saja engkau sampai malam begini? Hatiku merasa gelisah selalu Sin Leongong lalu menceritakan pertemuannya dengan suami istri pendekar itu Betapa dia bertempur melawan mereka sehingga kemudian pasukan datang dan kedua suami istri itu melarikan diri Ahaha Ayah kandungmu dan ibu tirimu Bicu bertanya kaget sekali Sin Leongong mengangguk dan alisnya berkerut, hatinya gelisah Tidak disangkanya dia akan bertemu dengan keluarga Chin Ling Pai di tempat itu Tanpa banyak cakap dia lalu makan malam bersama Bicu Baru saja selesai makan malam, pangeran Cheng Hon Hou dan Li Chiao Si mengunjungi mereka Leongong T, aku mendengar dari pasukan penjaga bahwa senjata di ayah kandungmu dan ibu tirimu muncul Harap engkau tidak menyebut-nyebut mengenai ayah kandung dan ibu tirimu Kau Sin Leongong menegur, merasa tidak senang orang bicara seperti itu Namun kalau Bicu yang menyebutnya, hal itu lain lagi Ahaha, baiklah Dan memang sikapmu tadi membuktikan bahwa engkau tidak menganggap mereka ayah dan ibu tirimu, Leongong T Suami istri perkasa, pasangan pendekar yang paling hebat pada masa ini sudah memberi kehormatan kepadaku dan muncul di sini Mengapa engkau menerima dan menyambut mereka dengan kepalan, Leongong T? Bukankah engkau tahu bahwa kita membutuhkan tenaga mereka? Mengapa engkau tidak menerima mereka secara baik-baik dan mempersilahkan mereka masuk sebagai tamu-tamu agung? Engkau tahu, mereka itu adalah paman dan bibi istriku, berarti paman dan bibiku sendiri Kenapa engkau malah menyambut mereka sebagai musuh? Sin Leong merasa bingung dengan sikap pangeran ini Kata-katanya penuh teguran dan penyesalan, akan tetapi pandang mata pangeran itu membayangkan hati yang gembira Dia sudah mengenal baik sinar mata pangeran itu, maka dia tahu bahwa kalau pangeran itu benar-benar sedang marah Tidak seperti itulah sinar matanya Dan memang benarlah Han Hou merasa sangat kecewa mendengar keluarga Chin Ling Pai yang diharapkannya untuk dapat menjadi sekutunya itu datang sebagai musuh Akan tetapi di samping itu dia pun gembira melihat bukti kenyataan bahwa Sin Leong benar-benar hendak membelanya dan setia padanya Sehingga pemuda ini tidak segan-segan untuk melawan ayah kandung sendiri untuk menjaga keamanan di situ Tentu saja dia tidak tahu bahwa perkelahian itu bukan disebabkan oleh hal itu, tetapi karena Sin Leong didesak dan diserang oleh mereka Juga Li Chiausi segera berkata, suaranya halus akan tetapi mengandung teguran dan penyesalan Leong Te, kenapa engkau tidak memberitahukan mereka bahwa aku berada di sini dan bahwa aku ingin sekali bertemu dan bicara dengan Paman Bun Ho dan Bibi In Hong? Ah, aku sudah mengutus orang untuk menyampaikan surat kepada keluarga kami, keluarga Chin Ling Pai Tapi begitu Paman dan Bibi muncul, engkau malah menyerang mereka Sin Leong tahu benar bahwa apa yang keluar dari mulut kakak misalnya ini memang jujur dan sebenarnya Berbeda dengan ucapan pangeran yang tentunya mengandung hal-hal tersembunyi yang tidak dipercayanya Karena itu diam-diam dia merasa lega bahwa ayah kandungnya itu telah pergi dari lembah naga dan berarti lolos dari ancaman bahaya yang dia tidak dapat membayangkan bagaimana Maafkan, Hou Ko dan Li Hiap, dia tetap tidak mau menyebut Piao Chi kepada Li Chiao Si, melainkan menyebut Li Hiap karena kalau dia menyebut Piao Chi, sama artinya bahwa dia menerima Chin Ling Pai sebagai keluarganya Padahal, dia tidak akan mengemis akan hal itu Akan tetapi ketika aku melihat betapa mereka berdua merobohkan belasan orang penjaga dengan totokan, aku menjadi sangat curiga lantas menyerang mereka Terjadilah perkelahian, kemudian muncul Hai Leongong Fang Teg bersama pasukan penjaga, dan mereka melarikan diri Sudahlah, pangeran menarik napas panjang seperti orang menyesal, padahal hatinya terasa lega karena betapapun juga Dia agak jeli terhadap suami istri itu Semua itu terjadi karena salah sangka Kelak kalau mereka muncul dalam pertemuan rapat besar orang-orang Kang O, tentu akan dapat kita terangkan duduknya perkara Dan aku akan mohon maaf kepada Paman Chia Bun Ho dan Bibi Yapin Hang Pangeran itu menyebut kedua nama ini dengan Paman dan Bibi Suaranya demikian sungguh-sungguh dan mesra seolah-olah dia memang sudah menerima suami istri itu menjadi keluarganya Hal ini mengirangkan hati Chia Si, akan tetapi malah menimbulkan curiga di dalam hati Sin Leong Pemuda ini tahu bahwa Seng Pangeran menganggap suami istri itu sebagai saingan besar untuk memperebutkan julukan jagoan nomor satu di dunia Aku harus waspada, pikir Sin Leong Bukan waspada menjaga keamanan lembah naga Melainkan waspada mengamati gerak-gerik Pangeran itu untuk menjaga keselamatan Bicu dan dirinya sendiri Dan kalau mungkin keselamatan Chia Si Bagaimanakah suami istri pendekar itu tiba-tiba dapat muncul di lembah naga? Seperti telah kita ketahui, Chia Bun Ho dan istrinya, Yak Pin Hong, bersama dengan Li Seng pergi ke kota raja Dan mereka bertiga berhasil melarikan San Eng dari dalam tahanan di istana Pangeran Cheng Hon Ho Akan tetapi, San Eng tidak dapat ditolong dan akhirnya meninggal dunia Sedangkan Li Seng yang merasa sangat berduka itu akhirnya lalu mengikuti seorang huasyo tua untuk mengasingkan diri dari dunia ramai Dan masuk menjadi seorang huasyo yang tidak lagi mencampuri urusan duniawi Chia Bun Ho dan Yak Pin Hong lalu kembali ke kota raja dan berhasil menemui Pangeran Hong Che Dan mereka pun menerima berita baik sekali Yaitu bahwa mereka sekeluarga Chin Ling Pai sudah dibebaskan daripada tuduhan memerontak dan tidak menjadi buruan pemerintah lagi Dengan girang mereka lalu menyampaikan berita ini kepada kedua orang kakak mereka Yaitu suami istri Ap Kung Leong dan Chia Gio Keng yang masih bersembunyi di selatan Mereka berdua kemudian menitipkan putera mereka dalam asuhan suami istri yang lebih tua itu Karena mereka telah berjanji pada Pangeran Hong Che untuk membantu Pangeran itu menghadapi usaha pemberontakan Cheng Hon Ho Demikianlah, kedatangan mereka ke utara itu adalah dalam rangka tugas ini Yaitu untuk melakukan penyelidikan mengenai kegiatan Pangeran Peranakan Mongol itu Tak mereka sangka, mereka telah dipergoki oleh Chin Leong Sesudah berhasil melarikan diri keluar dari lembah naga Suami istri ini lalu mengirim laporan mengenai lembah naga yang kini terjaga oleh ribuan orang pasukan Mongol dan bangsa-bangsa utara lainnya itu secara panjang lebar Kemudian mengutus salah seorang di antara para penyelidik untuk membawa laporan itu ke sebelah dalam tembok besar Sementara itu, mereka berdua masih terus menanti di luar lembah naga untuk mengikuti perkembangan usaha Pangeran Cheng Hon Ho mengadakan pertemuan besar dengan tokoh-tokoh Kang O Sering kali mereka membicarakan tentang Sin Leong Bocah setan itu benar-benar lihai sekali, kata Yap Pin Hong Sungguh luar biasa bocah seperti itu bisa memiliki semua ilmu-ilmu Chin Ling Pai sedemikian sempurnanya Dia telah mewarisi semua kepandayan mendiang suhu Kok Beng lama Dan juga kepandayan mendiang ayah kata Bun Hong sambil menarik napas panjang Sebagai putera tunggal ayah aku sendiri tidak mewarisi TKHI I Beng Demikian juga Enci Giyokeng sebagai puteri tunggalnya pun tidak Yang mewarisi hanya Kok Kandayok Kun Leong seorang Akan tetapi siapa kira, bocah setan itu sekarang mewarisinya Dan dapat mempergunakannya dengan mahir sekali Dia telah menggabungkan ilmu-ilmu dua orang guru besar secara hebat Tentu dia akan merupakan lawan yang tangguh sekali Memang benar Sungguh aku tidak mengerti mengapa suhu Kok Beng lama dan ayahku menurunkan semua ilmu mereka kepada bocah tak berbudi itu Sehingga kini semua ilmu kita digunakan untuk melawan kita sendiri dan membela pangeran pemerontak Sungguh penasaran sekali Kalau saja mendiang ayah dan mendiang suhu Kok Beng lama dapat melihat hal ini Tentu mereka berdua akan merasa menyesal sekali Sudahlah, kita tidak perlu gelisah dan khawatir Bagaimanapun juga, dia masih sangat muda dan belum berpengalaman Mungkin saja dia kena terbujuk oleh pangeran itu, siapa tahu Kita belum melihat benar bagaimana isi hati anak yang aneh dan keras hati itu Agaknya tidak mungkin kalau kedua orang tua yang bijaksana itu sampai salah mengenal orang Kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya di Lembah Naga Tia Bun Hou menyetujui pendapat istrinya ini dan mereka menanti sambil memasang mata dengan waspada Menanti perkembangan dan datangnya hari pertemuan para tokoh Kang Hou di Lembah Naga Yang undangannya sudah disebar oleh kaki tangan pangeran Cheng Hon Hou beberapa bulan sebelumnya Semua tokoh Kang Hou yang merasa berkepandaian diundang, tanpa menentukan siapa orangnya Dalam undangan yang disebar itu dikemukakan bahwa di dalam pertemuan itu akan dipilih seorang bengcu yang akan memimpin seluruh dunia Kang Hou sebagai jago nomor satu di dunia ini Suami istri ini maklum bahwa tentu semua tokoh Kang Hou akan tertarik oleh undangan istimewa ini dan Lembah Naga akan menjadi ramai bukan main Akan tetapi mereka pun tahu bahwa akan terjadi keramaian lainnya yang sama sekali tak akan terduga-duga oleh pangeran Cheng Hon Hou si pemberontak itu Kini mereka menanti saat penentuan itu dengan tenang dan waspada Sudah terlampau lama kita meninggalkan keadaan T.E. Beng Sin si pemuda gemuk yang gagah perkasa itu Sesudah kita mengetahui bahwa yang memiliki si nama keturunan, T.E. adalah ibu kandungnya yang kini telah menjadi nikau Sedangkan ayah kandungnya sesungguhnya adalah Kui Ho Boan, maka nama lengkapnya tentu saja bukan T.E. Beng Sin mi lainkan Kui Beng Sin Bagi Beng Sin hal ini merupakan kenyataan pahit karena sesungguhnya dia mulai merasa tidak suka terhadap orang yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri itu Sesudah dia bertemu dengan ibu kandungnya yang telah menjadi seorang nikau dalam kuil dan tidak mau mengakui lagi sebagai T.E. Cui Hwa Dan mengatakan bahwa T.E. Cui Hwa telah mati dan bahwa dia adalah Tian Sin mi kou Dengan hati perih sekali ibunya menceritakan tentang riwayat ayah kandungnya yang busuk Akan tetapi ada juga sedikit hiburan di dalam hatinya, yaitu bahwa ibunya itu melalui kata-kata Tian Sin mi kou Telah menyetujui perjodohannya dengan putri Ciok Piao Su yang baik budi dan gagah itu Dia tidak lagi mengharapkan ayah kandungnya yang sudah ditinggalkannya Dia tidak lagi dapat mengharapkan perjodohan dengan salah seorang di antara dua putri kembar ayah kandungnya itu Karena Lan dan Lin ternyata adalah adik-adik tirinya sendiri, satu ayah berlainan ibu Maka dengan besar hati dia pergi meninggalkan ibunya dan berangkatlah pemuda gemuk yang berwatak gembira ini menuju ke sucu di Honan Di mana dia tahu keluarga Ciok, terutama sekali Ciok Suulandara yang manis itu, sudah menantinya dengan penuh harapan Apalah yang dibayangkannya itu memang benar Ketika dia tiba di rumah calon mertuanya itu, dia disambut dengan gembira dan amat meriah Ciulan, darah itu, tidak mengeluarkan sepatah katapun Akan tetapi wajah yang manis itu menjadi cerah bukan main Sepasang matanya yang bening itu berkaca-kaca, basah dan berkilauan Mulutnya yang mungil itu mengulung senyum dan setelah mengerling dan tersenyum malu-malu kepada Beng Sin Memeri hormat, dia lantas melarikan diri dengan langkah-langkah kecil ke dalam rumah, membanting dirinya di atas pembaringan dalam kamarnya dan menangis karena girang Ciok Piawusu dan istrinya, calon ayah dan ibu mertua Beng Sin, menyambut pemuda itu dengan girang, dan mereka lalu mendengarkan dengan wajah serius pada saat Beng Sin menceritakan segala yang sudah dialaminya Pemuda ini merasa bahwa apabila dia mau menjadi keluarga mereka ini, dia harus menceritakan segala keadaannya Tentu saja dia tidak mau menceritakan keburukan ayah kandung sendiri Dan yang mula-mula sekali dikatakannya adalah, saya telah membunuh kakak diri saya sendiri Tentu saja pengakuan ini mengejutkan Ciok Piawusu serta istrinya Akan tetapi setelah Beng Sin menceritakan segalanya, tentang perbuatan Siong Bu yang mencelakakan Lan Lan dan Lin Lin Juga tentang pertempuran yang terjadi di antara mereka karena marah, kemudian tentang kematian Siong Bu dalam perkelahian itu Ciok Piawusu menarik napas panjang dan berkata Engkau tak bersalah dalam hal itu Tewas dalam perkelahian memperebutkan kebenaran adalah sudah jamat Besar hatinya mendengar pendapat calon ayah mertuanya ini, Beng Sin lalu menceritakan segala galanya Betapa ayah dan ibunya sudah berpisah, dan ibunya kini menjadi nikau dan tak mau lagi mencampuri urusan duniawi Betapa dia sendiri menjadi bentrok dengan ayahnya karena peristiwa kematian kakak dirinya itu Maka dia sendiri tidak ingin kembali kepada ayah kandungnya Betapa ibunya, sebagai seorang nikau, merestui perjodohan yang diusulkan oleh keluarga Ciok Semua itu didengarkan oleh suami istri dengan penuh kesungguhan hati dan juga rasa kagum Pemuda calon menantunya ini benar-benar seorang yang sangat jujur, tidak mau menutupi segala keburukan keluarganya sendiri Masih jauh lebih baik memiliki seorang mantu yang jujur seperti ini daripada kalau menyembunyikan dan merahasiakan segala kebusukan keluarganya Dengan bersikap jujur seperti itu, Beng Xin sudah membuktikan bahwa dia tidaklah busuk seperti kakak tirinya atau ayah kandungnya sendiri Saya sendiri sungguh mati tak pernah dapat mengerti kenapa ayah kandung dan kakak tiri saya begitu tega untuk mencelakakan Lan Moi dan Lin Moi Mau menyerahkan mereka kepada pangeran keparat itu akhirnya Beng Xin berkata sambil mengepal tinjunya Apabila saya berkepandayan, tentu akan saya tolong Lan Moi dan Lin Moi Akan tetapi apa daya saya terhadap seorang seperti pangeran itu? Penangkan hatimu, Beng Xin, kata calon ayah mertuanya Kini kedua orang adikmu itu telah selamat Eh, bagaimana? Eh, haha, gak au, ayah mertua, bisa tahu biarpun agak malu-malu Dia tak ragu-ragu lagi menyebut ayah mertua sehingga menggirangkan hati Chiang Piao Su Mereka telah diselamatkan oleh kakak tiri mereka yang bernama Liong begitu Demikian menurut pendengaranku Dan mereka kini bahkan telah kembali ke rumah Chiang Piao Su Ketua Hekeng Piao Kiok yang menganggap mereka seperti anak sendiri Bahkan mereka datang bersama ayah mereka Muka yang gemuk itu memandang dengan mulut melongot Merasa terheran-heran akan tetapi juga girang sekali mendengar bahwa Lan-Lan dan Lin-Lin selamat Ahaha, tentu Sin Leong yang menyelamatkan mereka Sin Leong hebat sekali Dan mereka berada di kota ini Bersama ayah pertanyaan terakhir ini bernada tak senang Benar, dan mereka kini sudah membeli rumah sendiri Engkau harus cepat mengunjungi ayahmu beserta adik-adikmu itu, Beng Sin Kami gerang bahwa engkau dapat berkumpul dengan keluargamu yang kini telah pindah ke sini Sungguh kebetulan sekali dan mudah untuk mengesahkan perjodohan antara engkau dan Siulan Akan tetapi wajah yang gemuk dan bulat itu menjadi muram dan dia menjeleng kepala Saya tidak akan mengunjungi ayah Suami istri itu saling pandang Kemudian Ciok Piausu pun berkata dengan nada suara bersungguh-sungguh Beng Sin, kami mengharap engkau tidak mengecewakan hati kami dengan melesetnya pandangan kami tentang dirimu Kami sudah memandangmu sebagai seorang pemuda gagah perkasa yang baik budi serta bijaksana Akan tetapi, semua itu akan menjadi tak ada gunanya bila sekarang engkau hendak bersikap murtad dan kejam terhadap ayah kandung sendiri Akan tetapi, gak au, hanya saya yang tahu betapa jahatnya dia, betapa kejamnya, ahaha Sudah terlalu banyak hal keji dilakukan ayah Saya merasa malu sendiri, bahkan putri-puterinya sendiri pun ingin diserahkan kepada pangeran itu Seperti domba-domba diserahkan kepada jagal untuk disembelih Cukup, Beng Sin tiba-tiba Ciok Piausu berkata dengan suara keras dan tegas Kami tidak ingin mendengar keburukan-keburukan orang, apalagi kalau orang itu adalah ayah kandungmu Betapapun banyaknya penyelewengan yang pernah dilakukannya, apakah hengka sebagai puteranya tidak menaruh hati kasihan dan tak mau memaafkannya? Dia sekarang, ah, sakit parah Ah Beng Sin terkejut Benar, Beng Sin, sambung ibu mertuanya Ayahmu itu sedang menderita penyakit yang payah Maka sebaiknya kalau engkau cepat menengoknya agar hati orang tua itu terhibur Juga, kasihan dua orang adikmu itu yang merasa bingung melihat ayah mereka sakit Mendengar betapa kuihokboan sakit payah, dan kedua orang gadis kembar itu menjadi bingung Timbul rasa kasihan di dalam hati Beng Sin Betapapun juga, ayah kandungnya atau bukan Kuihokboan adalah orang yang telah melimpahkan banyak budi kebaikan kepadanya Dan dia sangat menyayang dua orang darah kembar itu Bahkan dia pernah jatuh hati kepada Lin-Lin sebagai seorang pria yang mencinta wanita Sungguh pun kini cintanya itu berubah menjadi cinta seorang kakak terhadap seorang adiknya Baik, saya akan pergi mengunjungi mereka Giranglah hati ayah dan ibu mertua ini dan mereka lalu menunjukkan jalan ke arah rumah tinggalan-lan, Lin-Lin, dan ayah mereka Dengan jantung berdebar bengsin menuju ke rumah yang cukup besar itu Kiranya, dengan bantuan keluarga Chiang Piawusu, kuihokboan kini membeli sebuah rumah Tentu saja yang mengurusnya adalah Chiang Piawusu bersama kuihlan dan kuihlin, dan tinggal di rumah ini Kuihlan dan kuihlin menggunakan uang hasil penjualan perhiasan untuk membeli rumah dan perabot-perabot rumah Kemudian sisa harta mereka itu mereka serahkan kepada ayah angkat mereka, Chiang Piawusu ketua Hekeng Piawukiok Untuk dijalankan hingga modal itu dapat menghasilkan keuntungan sehingga tak akan habis dimakan menganggur begitu saja Ketika kuihlan dan kuihlin melihat siapa orangnya yang datang berkunjung, keduanya menjadi girang dan juga terharu Mereka menubruk dan memegangi kedua tangan bengsin sambil menangis Sinko kuihlan terisak Sinko, kenapa baru sekarang kau muncul? Kuihlin juga menangis Bengsin tidak dapat menahan runtuhnya beberapa butir air matanya melihat dua orang darah kembar yang amat disayangnya ini Lan Moi? Lin Moi, terima kasih kepada Tian bahwa kalian dalam selamat Katanya berulang-ulang Dia terharu sekali memandang wajah kuihlan yang ternyata sekarang adalah adik tirinya, sedarah dengan dia, seayah Kami diselamatkan oleh Leong Koko, kata kuihlan Dan Leong Koko yang menyuruh kami membawa ayah pindah ke sini Sambung kuihlin sukar bagi mulut bengsin untuk bertanya mengenai ayahnya Ah, sudah tahukah dua orang darah kembar ini bahwa dia adalah saudara-saudara dengan mereka? Dan sudah dengarkah mereka mengenai kematian Siongbu? Yang paling buruk harus dibicarakan lebih dulu, pikirnya, maka dia lalu berkata Lan Moi dan Lin Moi, aku, aku telah membunuh Buko Dua orang darah itu mengangguk dan mengusap air mata Kami sudah mendengar semua itu dari Leong Koko, Siongku, kata kuihlan Bukan salahmu, Siongku, Buko memang jahat dan dia tewas dalam perkelahian karena engkau membela kami Ahaha, kami sudah tahu akan semua itu dari Leong Koko dan dari, dari ayah Kami berdua sudah tahu bahwa engkau adalah putra kandung ayah pula Seperti juga mendiang Buko Ah, kami sudah mendengar banyak, Siongku, tentang ayah Dia, dia, kuihlan tak dapat melanjutkan kata-katanya dan menangis Dari kata-kata ayah mereka yang sering mengigau dan bicara sendiri itu Maka akhirnya keluarlah semua rahasia kuihokboan dan taulah kedua orang darah kembar itu Betapa ayahnya dahulu adalah seorang yang amat kejam dan jahat Yang telah menganiaya dan merusak banyak sekali wanita Ayah mereka adalah seorang lelaki matuk keranjang yang suka merayu dan menyanyiakan wanita yang sudah menjadi korbannya Bahkan mereka tahu pula bahwa pembunuh ayah Bhe Bicu, teman Sin Leong itu, juga ternyata adalah ayah mereka sendiri Beng Sin mengangguk-angguk Agak ringan hatinya setelah mendengar bahwa dua orang adiknya ini pun sudah tahu segala hal mengenai ayah mereka Bagaimana, ayah tanyanya dengan kaku karena dia masih belum dapat menerima kenyataan bahwa kuihokboan adalah ayah kandungnya sendiri Aku mendengar dari keluarga cilok bahwa dia sakit payah Kuilan hanya mengangguk, akan tetapi kuilin menerangkan, tubuhnya tidak apa-apa, Sinko Jasmaninya tidak sakit akan tetapi Tetapi bagaimana Beng Sin mendesak, alisnya berkerut dan jantungnya berdebar, dia hampir merasa dapat mengerti Pikirannya, batinnya terpukul hebat dan dia, dia Seperti anak kecil, atau seperti orang bingung, selalu dalam keadaan duka dan sesal Sungguh kasihan sekali dia, Sinko, kuilan menyambung Beng Sin lalu diantar oleh dua orang adiknya, digandeng di kanan kiri, menuju ke dalam dan dengan hati-hati kuilan membuka kamar ayahnya Terharu bukan main hati pemuda gemuk yang memang berbudi ini ketika melihat orang tua itu Kuihokboan yang dahulu terkenal sebagai seorang pria tampan dengan pakaian yang selalu rapi itu kini bagaikan seorang jembel tua saja Pakaiannya kusut, rambutnya kusut, tubuhnya kurus kering, matanya sayu dan walaupun kamar itu lengkap dengan pembaringan dan kursi Namun orang tua itu rebah di atas lantai kamar Dia menoleh dan ketika bertemu pandang dengan Beng Sin, dia bangkit duduk dan melebarkan matanya Ayah, ini Sinko datang menjenguk, kata kuilan Ayah, ini kakak Beng Sin Lupakah ayah kepadanya Kuilin mengingatkan Beng Sin Beng Sin, anakku, kata orang tua itu lirih seperti berbisik Beng Sin tak dapat menahan keharuan hatinya Dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu sambil menitikan air mata Ayah dia tidak mampu bicara apa-apa lagi kecuali menyebut tayah kepada orang tua itu Mau bicara apakah? Beng Sin, engkau anakku, ya, engkau telah membunuh Syongbu Kenapa engkau tidak membunuh aku sekalian? Bunuhlah aku, Beng Sin, seperti aku sudah membunuh ibumu T.E. Cui Hwa, seperti aku telah membunuh ibu Syongbu Kuan Syangli, seperti aku telah membunuh Leong Sikawi Ya, ibu-ibu kalian sudah mati di tanganku semua Hu-hu, mati karena aku, bunuhlah aku Hu-hu-hu, dan orang tua itu pun menangis seperti anak kecil Beng Sin terkejut dan memandang dengan muka pucat Kuilin lalu menarik tangan Beng Sin, diajaknya bangun dan mereka lalu meninggalkan orang tua itu Kuilan menutupkan kembali daun pintu kamar itu perlahan-lahan Suara isak tangis orang tua itu masih terus terdengar Dia selalu begitu, kata Kuilin berbisik Jika ditanggapi malah semakin menjadi-jadi Sebaiknya didiamkan dan dia akan terhidur Beng Sin menggeleng-geleng kepalanya Sungguh kasihan sekali ayah kita, dia harus menderita batin seperti itu Itukah hukum karma? Siapa menanam bibitnya dia akan memetik buahnya kata Kuilin meragu Betapapun juga, itu merupakan pelajaran bagi kita semua Ayah kita pernah melakukan kesesatan dalam kehidupannya Biarlah itu memperingatkan kita supaya kita tidak sampai melakukan penyelewengan dan menjadi sesat Kata Kuilin Memang tiga orang anak dari Kuihokboan ini tadinya merasa tidak senang Akan segala perbuatan jahat ayah kandung mereka dan ada perasaan benci dalam hati mereka Akan tetapi sesudah menyaksikan keadaan ayah mereka yang sedemikian mengenaskan Lebih menyedihkan daripada mati sendiri Hidup akan tetapi menderita dalam kedukaan dan penyesalan yang tiada habisnya Timbulah rasa iba Apakah artinya segala penyesalan setelah terlambat? Dan apakah gunanya penyesalan? Penyesalan dianggap benar oleh umum karena penyesalan akan membuat orang sadar kembali Akan tetapi benarkah demikian? Ataukah penyesalan sekedar menjadi hiburan saja bagi si pelaku Hiburan untuk menutupi batinnya yang menderita karena perbuatan dirinya sendiri? Betapa seringnya kita menyesal Tetapi betapa seringnya pula perbuatan yang sama kita lakukan dan kita ulang kembali Orang yang berbatin lemah dan tumpul selalu berada di dalam keadaan tidak waspada dan tidak sadar Sehingga mudah saja dibuai bayangan kesenangan Dan kalau sudah menghadapi kesenangannya Maka tidak teringat apa-apa lagi Tidak teringat akan akibatnya Orang yang batinnya lemah dan tumpul seperti itu hanya mementingkan kesenangan Sesudah kesenangan yang dinikmatinya itu kemudian mendatangkan akibat yang tidak menyenangkan Barulah dia merasa menyesal Coba andai kata tidak ada akibat yang mendatangkan derita Apakah dia akan menyesali perbuatannya mengejar kesenangan itu? Tentu saja tidak Sama halnya dengan orang makan sambal Setiap kali habis makan, lantas kepedasan dan menyesal Menyatakan tobat dan kapok Akan tetapi di lain saat dia sudah makan sambal lagi Demikian pula orang yang melakukan penyelewengan Menyesal dan menangis Bertobat melalui mulut kepada Tuhan Namun begitu berhadapan dengan bayangan kesenangan yang sama Maka perbuatan itu akan diulang untuk kemudian menyesal dan bertobat kembali Bila kita mau membuka macam melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari Dapatkah kita menyangkal kenyataan yang benar ini? Bukan penyesalan yang kita perlukan dalam hidup Yang terpenting adalah kewaspadaan dan kesadaran yang timbul karena mengamati diri sendiri setiap saat Pengamatan inilah yang kemudian menimbulkan kebijaksanaan serta kecerdasan Yang akan meniadakan penyelewengan dan kesesatan Dan bila tidak ada penyelewengan dan kesesatan Tidak perlu lagi ada penyesalan dan bertobat Kalaupun kecerdasan dan kebijaksanaan yang timbul dari kewaspadaan melihat bahwa apa yang kita lakukan tidak benar Maka seketika itu juga kita menghentikan perbuatan tidak benar itu dan selesai sampai di sana saja Tidak ada penyesalan, juga tidak ada kerinduan terhadap perbuatan yang lalu itu Yang lampau sudah mati, sudah habis dan kewaspadaan adalah sekarang, saat ini, saat demi saat Hidup adalah saat demi saat, bukan kemarin, bukan esok Akan tetapi sekarang Karena itu hidup waspada dan sadar adalah sekarang ini Yang teramat penting dalam hidup adalah sekarang ini Sekarang benar Apakah benar itu? Tidak dapat diterangkan Karena yang dapat diterangkan hanyalah benarnya sendiri Benarnya masing-masing Maka terjadilah perebutan kebenaran sendiri-sendiri Dan jelas hal ini adalah tidak benar lagi Akan tetapi, apapun yang kita lakukan Apabila didasari dengan cinta kasih Maka benarlah itu Dan cinta kasih tak akan ada selama di situ ada si aku yang ingin benar, ingin senang, ingin baik dan sebagainya Melihat keadaan ayahnya, Beng Sin minta kepada calon mertuanya supaya pernikahan diundurkan Menanti sampai ayahnya sembuh atau setidaknya agak normal keadaannya Karena pada waktu itu, ketika mendengar laporan anak-anaknya tentang perjodohan itu Dia hanya mengangguk saja atau menangis Beberapa hari sebelum hari yang ditetapkan untuk pertemuan para tokoh Kang Ou itu tiba Daerah di Lembah Naga sudah dibanjiri oleh banyak orang Kang Ou Juga banyak partai-partai persilatan yang mengutus rombongan anak murid untuk datang berkunjung Bukan untuk memperebutkan kedudukan Beng Cu atau jago nomor satu di dunia Namun untuk menyaksikan pemilihan itu dan untuk melihat siapa yang akan menjadi Beng Cu Tentu saja para utusan itu diberi wewenang untuk menentang kalau pemilihan itu kurang tepat Dan tentu saja mereka pun boleh turun tangan jika untuk membela nama partainya sendiri Partai-partai persilatan yang termasuk golongan putih atau golongan bersih tentu sudah memesan kepada para utusannya agar tidak mencari permusuhan Dan membuka matu dan telinga dengan waspada menyaksikan perkembangan pemilihan Beng Cu itu Selain tokoh-tokoh Kang Ou perorangan, baik dari golongan hitam maupun putih Maka nampak bendera-bendera yang dibawa oleh rombongan anak murid dari partai persilatan Kunlun Pai, Butong Pai, Hoasan Pai, dan bahkan Siaolin Pai juga tidak ketinggalan mengutus rombongannya Di samping empat partai besar ini, masih terdapat pula banyak partai-partai kecil Di antara banyak orang itu, yang jumlahnya hampir ada 200 orang, terdapat empat orang pendekar atau dua pasangan suami istri yang berpakaian sederhana Akan tetapi apabila para tokoh Kang Ou itu mendengar nama mereka, tentu orang-orang itu akan menjadi gempar Dua pasangan suami istri ini adalah Yap Kunlun bersama Chia Giyokeng, dan Chia Bunhou bersama Yap Pinhong Chia Bunhou dan Yap Pinhong terkejut bukan kepalang ketika mereka bertemu dengan kakak-kakak mereka itu Dan mendengar bahwa kakak-kakak mereka itu menerima surat dari Li Chiausi bahwa kinidara itu sudah menikah dengan pangeran Cheng Honghou dengan upacara pernikahan di Kuyo tanpa disaksikan keluarga Karena pangeran berada dalam keadaan terancam bahaya dan terdersak, maka kami pun terpaksa mengambil keputusan menikah di Kuyo, demikian antara lain bunyi surat Chiausi Selain mohon maaf kepada ibu kandungnya, juga darah itu menyatakan bahwa di adegan Cheng Pangeran sudah saling mencinta dan hanya kematian sajalah yang akan mampu memisahkan mereka satu dari yang lain Aih, mengapa anak-anakku begitu bodoh, keluh Chia Gio Keng, keluhan yang sudah dikeluarkan berkali-kali Hati ibu ini berduka sekali mengingat akan nasib Li Seng dan Li Chiausi, dua orang anaknya yang dianggap keliru memilih jodoh Juga Chia Bun Ho dan Yap Pin Hang merasa penasaran sekali mengapa Chiausi dapat terpikat oleh pangeran pemberontak murid dari Hek Hiat Moli itu Hanya Yap Kun Liong seorang yang tidak mengeluarkan kata-kata, akan tetapi di dalam hatinya pendekar yang sudah matang oleh gemblengan pengalaman hidup ini Mengerti apa artinya orang jatuh cinta dan dia sama sekali tidak dapat menyalahkan Li Seng maupun Li Chiausi Lalu apa yang harus kita lakukan, Enci Keng Chia Bun Ho bertanya kepada Enci-nya Kita datang ke lembah naga ini sebagai utusan kerajaan untuk menyelidiki dan kalau perlu menentang gerakan Cheng Hon Ho Namun ternyata pangeran itu sudah menjadi mantumu dan Chiausi berada di pihaknya sebagai istrinya Memang amat sukar untuk mengambil keputusan, menghadapi keadaan seperti itu Akan tetapi dengan suara gemetar tanda bahwa hatinya terguncang hebat Chia Gio Keng yang kini mulai nampak tua dalam usianya yang 50 tahun itu, berkata lantang Biar anak sendiri sekalipun, kalau salah harus kita tentang, dan biar bukan orang sendiri, kalau benar juga haruslah kita bela Yap Kun Liong merasa kasihan sekali kepada istrinya yang tercinta ini Dia lalu berkata dengan suara yang halus, kita lihat saja bagaimana keadaannya nanti dan bagaimana perkembangannya Sama sekali kita tidak boleh hanya menuruti dorongan perasaan hati Seorang gagah harus adil dan bijaksana, oleh karena itu kita harus waspada dan dapat mengambil tindakan yang setepat-tepatnya Menyalahkan atau membenarkan orang lain menurutkan perasaan hati sendiri seringkali menyesatkan Tiga orang pendekar lainnya mengangguk dan secara diam-diam membenarkan ucapan itu Memang teringat oleh mereka betapa keluarga Chin Ling Pai semenjak dahulu dilanda kekecewaan-kekecewaan dan penyesalan-penyesalan Bahkan nyaris dilanda oleh bahaya perpecahan akibat pandangan-pandangan yang terlalu menurutkan perasaan hati sendiri Yap Kun Liong dan Chia Gio Keng sudah mengalami pahit getirnya akibat dari pandangan seperti itu Juga Chia Bun Hou dan Yap In Hang sudah pula merasakan betapa sampai bertahun-tahun mereka harus pergi meninggalkan keluarga Chin Ling Pai Akibat pandangan mendiang ayah Bun Hou yang menentang perjodohan itu Kemudian, terjadi pula pada diri Li Seng yang memilih jodoh yang tidak disetujui oleh ibu kandungnya dan keluarganya Kini terulang kembali oleh Chia Wuxi Dan justru apa yang dilakukan oleh Chia Wuxi merupakan puncaknya yang terhebat di antara semua keturunan Chin Ling Pai Chia Wuxi memilih orang yang justru merupakan musuh keluarga Chin Ling Pai sebagai jodohnya dan bahkan kini menjadi musuh kerajaan, menjadi pemberontak besar Benar-benar sukar bagi mereka membayangkan kemungkinan seperti ini Lembah naga menjadi ramai dan kini tampaklah barisan penjaga yang berpakaian indah dan bersenjata lengkap memenuhi kedua tepi jalan semenjak dari luar daerah sampai ke daerah lembah naga Berdiri dengan hormatnya menyambut para tokoh Keng Owe yang berbondong-bondong memasuki daerah itu Orang-orang Keng Owe itu diam-diam terkejut juga menyaksikan betapa tempat itu telah terjaga sedemikian kuatnya oleh pasukan yang ratusan orang jumlahnya, bahkan mungkin tidak kurang dari seribu orang Dan ketika mereka tiba di istana lembah naga, ternyata tempat itu sudah dihias dengan meriah seperti hendak mengadakan pesta besar Ruangan depan yang sangat luas dan dapat menampung seribu orang itu dihias dan nampak meja kursi di jajar rapi, sedangkan bagian tengahnya dibiarkan kosong Pangeran Cheng Hon Hou memang amat jardik Dia segera tahu dari para penyelidiknya siapa-siapa yang datang menghadiri rapat itu Karena itu dia pun sengaja menyuruh para pembantunya yang tidak terkenal untuk menyambut di depan istana dan mempersilahkan semua tamu itu duduk ke ruangan depan Dengan demikian, maka di antara para tamu itu tidak ada yang merasa sungkan Apalagi dia pun mendapat kabar bahwa empat orang pendekar Chin Ling Pai yang tadinya menjadi buronan pemerintah itu juga datang Apabila dia sendiri yang maju menyambut, tentu dia harus memberi hormat kepada ibu kandung Chiao Xi dan keluarganya Dan dia belum dapat membayangkan bagaimana sikap mereka setelah mendengar bahwa Chiao Xi menjadi istrinya Dan tindakannya ini melegakan hati banyak tamu, terutama sekali empat orang pendekar Chin Ling Pai itu yang juga belum dapat menentukan bagaimana sikap mereka seandainya Pangeran itu sendiri yang menyambut Mereka menyusup di antara banyak tamu lantas memilih tempat duduk agak di sebelah luar sehingga tidak terlalu menyolok Ketika empat orang pendekar Chin Ling Pai ini sudah mengambil tempat duduk dan mereka mencari-cari dengan pandang macu mereka Tidak atau belum nampak adanya Pangeran Cheng Hon Hou atau Li Chiao Xi Bahkan juga Chin Ling tidak nampak Memang mereka masih berada di dalam istana, mereka berempat, yaitu Cheng Hon Hou, Li Chiao Xi, Chin Ling dan Bichu Baru saja Pangeran Cheng Hon Hou mengumpulkan pembantu-pembantunya yang lain, yaitu Kim Hang Li Uniyo, Hek Hyat Moli, Hei Lyongong Fang Tec dan yang lain-lain, memberi perintah-perintah kepada mereka Barulah dia kini mengadakan perundingan dengan istrinya, yang dihadiri oleh Sin Ling dan Bichu Wajah Chiao Xi nampak agak pucat Jelas bahwa dia merasa gelisah sekali mendengar bahwa ibu kandungnya hadir pula di situ bersama ayah tirinya, paman dan bibinya Aku, aku bingung sekali, tidak tahu bagaimana harus bertemu dengan ibuku, katanya bagaimana kalau beliau dipersilakan masuk saja sehingga aku dapat menghadapnya di sini Cheng Hon Hou menggelengkan kepala Aku rasa hal itu kurang bijaksana, si Moe Ingat bahwa beliau pada saat ini menjadi tamu agung di antara orang-orang Cheng Hon, maka kalau dipersilakan masuk, tentu beliau merasa tersinggung karena tentu akan menjadi bahan percakapan para tamu lain Biarlah urusan pribadi dapat kita selesaikan kemudian, si Moe Yang paling penting sekarang kita harus menyelesaikan urusan perjuangan seperti yang sebelumnya telah kita rundingkan bersama Kita berdua, dan ditemani oleh Leong Tae, harus keluar menyambut tamu, pangeran itu sejenak memandang istrinya yang sudah berpakaian indah Kulihat engkau sudah siap, si Moe, dan engkau juga, Leong Tae Kalian menemaniku keluar, sebagai istriku dan sebagai adik angkatku, juga sebagai pembantu-pembantuku yang paling dapat kuandalkan Hanya kalian yang mendampingi aku keluar Harap kau tinggal di dalam istana, nona BHA, karena selain kurang baik memperkenalkan engkau sebagai tunangan Leong Tae Juga kami menghadapi orang-orang yang mempunyai kepandayan tinggi dan berbahaya sekali, maka lebih aman kalau berada di sini saja Bicu tidak menjawab melainkan memandang kepada Sin Leong Jelas bahwa dia sudah menyerahkan keputusannya kepada kekasihnya itu Sin Leong memandang Bicu, lantas mengangguk Memang sebaiknya engkau menunggu di dalam, Bicu Di luar berbahaya kalau sampai terjadi keributan, tetapi ku harap saja tidak demikian, katanya sambil melirik kepada Seng Pangeran yang hanya tersenyum Mendengar ucapan ini, Bicu mengangguk Baiklah, sungguh pun aku akan merasa jauh lebih aman apabila berada di dekatmu, Sin Leong Akan tetapi aku pun tidak mau menjadi pengganggu kalian Sesudah berkata demikian, Bicu bangkit dari kursinya dan kembali ke dalam kamarnya Jelas bahwa dia kecewa sekali, akan tetapi Sin Leong merasa bahwa memang lebih baik kalau Bicu tinggal di kamarnya Daripada harus menghadapi peristiwa besar itu, di mana dia harus waspada dan siap untuk turun tangan apabila perlu Sedangkan kalau Bicu berada di depan, dia kurang lewasa karena harus melindungi kekasihnya itu Dengan jantung berdebar penuh ketegangan, Sin Leong dan Chiausi lalu berjalan keluar mengapit Seng Pangeran yang tampak tenang-tenang saja Malah senyumnya tak pernah meninggalkan bibirnya Chiausi berjalan di sebelah kanannya, adapun Sin Leong berjalan di sebelah kirinya Semua tamu mengangkat kepala memandang ke dalam ketika terdengar pengumuman keras dari seorang komandan yang berpakaian gagah bahwa Seng Pangeran akan keluar menyambut para tamu yang terhormat Pintu sebelah dalam ruangan itu terbuka lebar dan muncullah tiga orang muda itu yang membuat para tamu terbelalak penuh kagum Pangeran Cheng Hon Hou kelihatan gagah dan tampan sekali dalam pakaiannya yang serba indah Pakaian seorang pangeran dari sutra biru dengan baju tertutup mantel bulu yang amat indah Sebuah topi bulu yang sama dengan mantelnya itu menutupi kepalanya, dihias dengan sehelai bulu burung yang berwarna merah Dia berjalan tegak dan halus, pandang matanya bersinar-sinar, menyambar-nyambar ke ruangan yang luas itu, mulutnya tersenyum dan sedikitpun dia tidak kelihatan canggung atau gugup Sikap seorang pangeran tulen, juga sikap seorang yang gagah perkasa Li Chiao Si nampak cantik sekali dalam pakaiannya yang juga mewah dan indah sekali Wajahnya gemilang dan jelita sekali, dan dia pun melangkah dengan sikap tenang dan gagah di samping suaminya Sungguh seorang puteri yang cantik jelita dan agung, dan kelihatan begitu serasi dengan pangeran di sampingnya Betapapun juga, karena maklum bahwa di antara ratusan pasang metu yang menatapnya itu terdapat sepasang metu ibunya, jantung Chiao Si terasa berdebar kencang